Kebutuhan air bersih sejak Agustus sehingga September terus meningkat sebagai langkah mitigasi awal, BBBD Jawa Tengah telah menyiapkan 98 tangki air dengan kapasitas 5.000 liter, serta melakukan komunikasi dengan Corporate Social Responsibility, pemangku kebijakan wilayah setempat dan masyarakat untuk berkolaborasi menghadapi kekeringan di tiap-tiap daerah. Saat ini, distribusi masih terus berjalan lancar, namun Kepala Pelaksana Harian BBBD Jawa Tengah mengimbau, di masa kemarau ini, masyarakat dapat menghemat penggunaan air. Sementara bagi masyarakat yang tinggal di daerah dengan potensi kekeringan tinggi, masyarakat dapat melakukan antisipasi dengan menabung air hujan dan merawat PAM SIMAS. Kita siapkan ada 98 tangki yang kita siapkan, tapi ini baru sedikit yang kita keluarkan karena kita melihat daripada kekuatan BBBD Kabupaten Kota setempat, sambil memanfaatkan, mengkomunikasikan dengan CSR atau potensi wilayah, untuk ikut terlibat dulu lah, untuk terlibat dulu. Karena ini kan kita menyiapkan kan tidak hanya untuk bulan ini saja, karena kita harus memprediksi diperkirakan sampai Oktober maupun November. Kalau kapasitas tangki sendiri berapa liter? Kapasitas tangki umumnya rata-rata 5.000 liter. Di Kota Semarang setidaknya ada 7 kelurahan dan 13 desa di Kabupaten Semarang yang berpotensi terdampak kekurangan air bersih. Untuk suplai air bersih, selama ini BBBD Jawa Tengah bekerja sama dengan PDAM dan memanfaatkan potensi lokal seperti waduk hingga mata air.